Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Wombitar oke kali ini saya akan beritahu cara membersihkan injektor yang benar jadi pertama kali kita harus mengetahui cara kerjanya ini injektor untuk menyemprotkan BPM jadi disini ada lubang yang kecil ya nah ini ada lubang yang kecil ini jumlahnya 4 ada yang 6 ini cara kerjanya ketika ada arus masuk ya disini arus min plus nah ini masuk kesini maka disini ada kumparan dan kumparan itu membentuk magnet sehingga menarik clap atau katup jadi katupnya itu tertarik sehingga disini lubangnya itu membuka jadi ketika ada arus lubang ini membuka lalu cairan keluar dari lubang injektor ini tapi ketika ada kotoran yang membandel atau kotoran yang sangat halus nah itu disini ada saringan juga tetapi kalau kotorannya sangat halus sekali dia itu masuk kesini dan menyumbat lubang clap atau lubang katup injektor ini jadi lubang ini bisa tersebut oleh kotoran yang halus jadi yang pertama kita bisa bersihkan untuk filternya ya atau saringannya jadi ini ada saringannya disini kita buka dulu nah ini ada saringannya ya nah jadi ini saringannya di dalam itu ini kelihatan jadi ini adalah saringan halus kelihatan ya jadi yang pertama disini kita semprot kita bersihkan ya ini misalnya disini disini juga ada kotoran yang kotoran tebal-tebal itu kotoran besar itu disini ini kita bersihkan dulu kita semprot oke kalau sudah kita pasang kembali ya sudah kita semprot sampai bersih bisa kita gunakan karbo cleaner ya jadi bisa kita gunakan karbo cleaner seperti ini ya karbo cleaner lalu bisa kita semprotkan disini kita semprotkan seperti ini ya nah oke jadi sampai dalamnya ini bersih ya kalau sudah bersih bisa kita semprot dengan kompresor setelah itu kita pasang kembali ini ya kita pasang kembali lalu yang kedua kita bersihkan bagian katupnya ini nah yang sulit itu membersihkan kotoran halus yang disini jadi yang sulit itu membersihkan kotoran halus atau yang membandel yang menyumbat katup ini karena ketika injektor ini bekerja di mesin katup itu membuka menutup dengan cepat jadi kotoran tidak sempat keluar klep sudah menutup jadi untuk membersihkan yang efektif kita lepas injektor seperti ini ya lalu kita buatkan alatnya jadi yang pertama kita butuhkan adalah kabel penghubung atau kabel konektor seperti ini kabel jumper ya ini namanya kabel jumper bisa kita beli di shopee murah ini 12 ribu bisa dapat 60 60 leh seperti ini ya jadi 60 seperti ini 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 2 jadi bisa dapat 60 itu cuma 12 ribu lalu yang kedua kita siapkan terserah pakai sabar apa saja bisa ini untuk memutus menyambung ini nanti ya injektornya itu kita putus sambungkan yang ketiga kita siapkan jepit buaya beserta kabel oke sekarang kita sambung dulu untuk penyambungannya cukup mudah nah cukup kita jepitkan disini 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 kita butuhkan seperti jepit buaya tadi ya ini ini kita bagi dua kita bagi dua nah lalu satunya kita pasang kesini kita akar oke sudah kita tutup ya terserah nyambungnya ini belak-balik gak apa-apa oke ya ini jadinya ini nanti ke aki min plus sama saja nah yang ini untuk masuk ke injektor ini ini pas disini bisa kita pasangkan disini ya ini belak-balik sama saja yang ini kita sambungkan kesini ini kita potong saja oke ini bisa kita solasi ya biar lebih aman oke jadi rangkaiannya seperti ini lalu ini ke aki min plus sama saja ini cuma untuk bagian pertama ya jadi ini untuk membuka menutup katopnya bagian kedua lebih penting lagi kita nanti kita butuhkan untuk menekan ini menekan BBM jadi kita butuhkan tekanan untuk menekan kotoran itu kalau ini tinggal kita solasi lalu kita butuhkan aki ya aki 12 volt ini min plus terserah ya nanti kita pasang seperti ini kita matikan dulu nah jadi ini bunyi ya kalau kita ceklah ini kita hidupkan nah jadi nanti kalau kita membersihkannya itu kita menekan ini kira-kira 5 detik 1 2 3 4 5 nah kita matikan kalau ini cara kerja di mesin itu cepat ketik-ketik jadi disini tidak sempat ada kotoran keluar katup sudah menutup oke sekarang kita butuhkan alat bagian kedua ya oke yang kedua disini kita butuhkan adalah ini infus jadi tabung infus ya tabung infus jadi cara memakainya ini kita masukkan kesini nah karena ini selangnya tidak sama kita membutuhkan ini penghubung ya jadi dari yang besar ke yang kecil nah kita hubungkan seperti ini lalu kita tambah lagi selang untuk ke injector oke lalu ini ke injector nah sudah ya sekarang jika kita isi disini lalu kita disini butuhkan lagi adalah kompresor ya jadi disini kita harus punya kompresor jadi kompresor ini kita isi angin lalu kita sambungkan ke sini ya oke tapi kerannya ini jangan dibuka dulu nah setelah seperti ini disini kita isi cairan karbo cleaner ya jadi untuk membersihkan injektor disini kita pakai daeran karbo cleaner ini ya kita semprotkan disini secukupnya ada aja ini ditambahkan besin cara ini sudah pernah saya pakai untuk memperbaiki motor CB Versa ya jadi motor CB Versa itu sudah dibawa ke bengkel dan motornya itu kalau dibuat jalan itu kadang dia nyendat dan kadang mati sendiri dan itu dibawa ke bengkel sudah ganti bengkel tetapi tetap tidak sembuh ya dan ternyata itu untuk injektornya itu motor jadi semprotannya itu kurang lancar dan akhirnya saya gunakan cara ini dan sampai sekarang sembuh total oke kita buka lagi ya ini kerannya kerannya kita buka kita buka disini kerannya kita buat 30 lebih ya ini 40 ya jadi kerannya 40 disini 30 disini 60 berarti ini 40 ya oke setelah seperti ini ya kita lihat ini injektornya ini bisa kita gantung dulu ya ini kita gantung nah disini kita tinggal membuka ini oke jadi ini kita hidupkan selama 5 detik 5 detik kita masukkan sini oke 1 2 3 sebentar 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 kelihatan ya 1 2 3 4 5 jadi kita tinggal merengkian ini maka otomatis kotoran disini yang membandel atau kerak-kerak itu dia keluar disempatkan ya jadi kita tekan selama 5 detik 1 2 3 4 5 oke kelihatan ya jadi otomatis bersih ini nanti kalau kita bersihkan posisi di mesin atau terpasang di motor kita gunakan tabung infus itu dia cepat ini bukaan tutup katupnya cepat seperti ini malah lebih cepat lagi maka dari itu disini dia tidak bisa sampai bersih sudah ketutup lagi katupnya seperti ini bisa kita lihat ya semburannya ini sudah besar disini oke jadi caranya seperti itu dan dijamin clap-nya bersih atau injektor-nya ini sangat bersih oke jadi caranya seperti itu dan ini lebih efisien untuk membersihkan injektor menggunakan tabung infus nah kita putus kita butuhkan juga kompresor dan alat tambahannya seperti ini kita buat oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati